Kalo misalnya dikasih space buat nge-case sih ya, emang mage emang ngaco, jeder! Halo temen-temen, ketemu lagi sama gue, Yuyadara! Ya temen-temen, Entangled Border server Teldorus kali ini Teldorus itu adalah gabungan dari dua server, Scardy sama Roteming temen-temen Jadi itu dua-duanya server baru ya, dan disini gue lagi ngeliatin mage yang top mage, mage paling kuat yang ada di server ini Jadi gue liatin disini playstyle buat mage terkuat yang ada di server baru ini Nah, sudah keliatan disini, Teldorus vs Teldorus vs Teldorus vs Teldorus ya Karena ini server baru, jadi emang gak disamain sama server-server yang sebelumnya ya temen-temen Oke, langsung aja kita liat disini udah ada dari guildnya cukup rame, ada 35 orang masuk terus, nambah terus 36 orang Nah, tipsy, dari guild tipsy, Pure Magic Ini gue, emm... Gue sebenernya agak suka ngeliat playstyle-nya si orang ini ya Jadi gue pengen ngeliatin biar para-para mage yang merasa pro mage atau mage yang masih merasa kurang skillnya Gue rasa bisa buat ngeliat playstyle dari si Pure Magic ini Oke, waktu aja dimulai nih Mahartika, Demon Slayer PH, Thailand Guild luar ya Teldorus Tipsy, kok Teldorus sih Oke, 9, 8 Waktunya buat dimulai temen-temen, mari kita coba liat 42 orang ada di guild ini Guild-guild yang lain berapa ya player-nya Tapi kalau gue liat sih disini, biasanya sih gak begitu rame yang lainnya ya Damagenya mage itu menyenangkan sih kalau gue liat Gue sempet mainin mage, Sultan Tapi karena gue gak bisa maininnya Bukan gak bisa maininnya Jadi gue gak dapet feeling maininnya gitu loh temen-temen Nah, kalau disini orangnya karena memang dia mainin mage Karena emang dia kelasnya mage dan equipnya juga udah jadi Kalau udah jadi sih sama sih sebenernya sama mage gue yang kemarin Wih, Meteor, 49 ribu temen-temen Gede gitu Ya, kurang sih Kalau bisa mah 80 ribu Jadi sekali ceder Tinggal satu kali kombo lagi mati Ya, ngomong sih gak semudah praktek ya Nah, uh, baunya banyak banget ya Nah, jadi bisa dilihat temen-temen Tapi belum kelihatan sih Nanti pas udah war, pas udah masuk ke rift-nya Baru kelihatan ntar skill dari player ini kayak gimana Mari kita coba liatin aja sih Ini gue penasaran juga Soalnya, apa ya Gue tuh benci banget sama mage soalnya Karena dia tuh kayak mengganggu banget gitu loh Bentar-bentar tuh Meteor Gue sering banget itu mati Kalau gue pake Assassin ya Kalau gue pake Assassin bentar-bentar mati karena Meteor Maka ini gue sengaja mainin berserker gue ini Karena emang gue kepengennya nanti berserker gue ini tipe tanker ya Jadi gue fokus buat badak-badakin orang Ngacau-ngacauin Jadi kayak gitu sih Gue kepengennya niatan ya Tapi gak tau lah Ini hanya kayak gitu Tipsy 96% 99% Mahartika 100% Demon Slayer PH Dan 99% Thailand Ini orang gak ada yang mukul-mukulin atau gimana ya Gak ngerti sih gue Nah, review udah dimulai teman-teman Dan disini langsung mengejar Intensify Yang ada di middle Pojok kiri bawah itu ada Seal Dan pojok kanan bawah itu ada Immortal Di pojok kanan atas ada Revive Dan pojok kiri atas disitu ada Distort Nah, oh muset satu orang doang Emang ini server baru Itungannya kemarin-kemarin Rada sepi sih ya Ini mari kita coba lihat Langsung nyerang ya Intensify Immortal Seal Ada satu orang dari guild luar Guild mana itu? Mahartika Langsung menuju ke bawah Semuanya direbut sama tipsy dong Nah, langsung nyerang ke base Ya, emang wajib Mau gak mau sih Pakai mana seal teman-teman Mana seal? Dah, gak ada orang ya Ini server napaan anjir Di atas ada orang gak? Nah, itu dia tuh Waktunya Thailand Mana seal? Dan Jiluk bak Jiluk bak Jiluk bak Sama, gak ada orang juga Anjir Oke, Mahartika teman-teman Oh, tadi Masuk Demon Slayer PH Di sebelah kanan Thailand di North Sama Disini ada Mahartika di West Uh, ada orang ya I see Nah Udah mulai dihajar Teman-teman Dihajar Dan distort Direbut sama Thailand Uh, rame juga ya Wih Jidum Ice wall Eh, ice wall lagi Ice apa itu namanya? Oh, ini mah pembantaian Masalah anjir Tapi Mahartika Hebat Kayaknya guild Indo kali ya Gue menghargai Uh, lompat Paladin Jidum Wih, dipake gituan Jadi gak kena stun dong Jodih Meteor Gak mati langsung ya Karena 40 ribu deh Meskipun kalau misalnya Ritical Gue rasa langsung mati sih Ini level 129 Teman-teman Lebih gede dari berserker gue Anjir Meskipun server baru Tapi CP-nya di atas gue Tapi ini kalah Berserker gue lah Pasti Tuh, 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 tuh Anjir, gue seneng banget Tuh, mas skill itu tuh Kalau meteor gue gede banget Tapi kalau sama meteor rain Itu gue seneng banget Uh Meteor terus ya, anjir Nah, ini dia Dipress sampai Ke depan base Wah, ini mah kasihan Uset Sampai ke tempat respawn Jedir Nah, enak meteor ya Kalau misalnya dikasih space Buat nge-cash sih ya Emang magi emang ngaco Buat teleport ya Jedir Bisa ditargetin ya Oh Ya, buat yang pro magi Atau yang kurang bisa Main magi Ini bisa dilihat Emang buat Ternyata Meskipun Warnya monoton ya Kalau gue bilang Ini sepi banget Servernya Tapi kalau dilihat Dari sini Seandainya kita nge-press Pake magi Itu caranya tuh Lumayan enak juga sih Kalau misalnya kayak gini Nah, keluarin meteor Ditargetin Dan lanjut Dua combo Dua combo skill aja Semuanya udah rata sih Dan kalau di depannya Itu ada TB-an Ya udah pasti enak banget Makanya disini Ditempel sama road tabbing Biar dia aman Tebel Pake ice wall Ya, ice wall lagi Ice shield Itu ice apa sih namanya Oh, buset 5.000, 4.000 Buset 7% Wow, ini mah Happy friend Kalah ini Dia cuma 8 menit Doang loh Sama server baru Udah lah Happy friend Versus tipsy lah Happy friend Versus tipsy Kayaknya seimbang nih Gue rasa sih seimbang Mantap Jadi Kalau dibilang Oh, belum 1% lagi Jadi kalau dibilang Server yang gak seru Ya kalau misalnya kalian ada di atas Ya Enak aja sih Gue rasa Hmm Dramanya seperti apa Gue gak tau deh nih Tapi kalau misalnya Warnya seperti ini Oke lah Masih belum Tapi seandainya Ntar udah digabung Udah di merger Sama server-server Yang udah duluan keluar Kemungkinan besar Gue rasa sih Dari Teldorus ini Bakalan ketemu Sama Roteming ya Oh, apa Server-servernya Si Ramihan Itu Yang dari Ramihan Sama Belaus tuh Itu digabung Nah, kemungkinan Bakalan ketemu Sama dia sih Nah Seperti inilah War yang terjadi Di server ini Teman-teman Kalau Mage-nya Playstyle-nya Seperti ini Jadi kalau gue bilang Ini Cukup pro sih ya Tapi Karena lawannya Seperti ini Kita masih belum Ngeliat juga Nanti mungkin Begitu pas Gue ada kenalan Mage yang lebih Pro lagi Atau ada Mage yang bisa Di-compare Sama Mage ini Gue rasa Bisa dijadiin Buat Bahan perbandingan Aja lah Oke Bossnya udah mati Sekarang darahnya Ditambahin Dan dia level 140 Rank 1 Udah pasti lah Yang lainnya 90% Semua Nah Itulah Mage yang gue rasa Cukup pro ya Buat Mainin di Entangled Border Kalau misalnya Kalian ada yang Nebe di depan Itu mah enak banget Dengan Kotaring Bintang 7 Dan disini Dia punya CP 800 ribuan Menjadikan Mage ini Jadi terkuat Di server ini Teman-teman Ya 810 ribu Terima kasih Untuk videonya Sampai jumpa Di video gue berikutnya Salam Terima kasih Buat Build Tipsy Pure Magic Bye Sub indo by broth3rmax